Bagaimana berudu menjadi katak? Ups, jatuh ke dalam air Lihat Kiki, ada kecebong yang lucu Kecebongnya hilang Di mana kecebong itu? Ayo kita cari tahu Dunia itu menakjubkan Ayo, terus belajar Tablet cerdas, aktifkan Bulut besar Perut bulat Kaki belakang kuat Kaki depan pendek Katak Katak mengalami metamorfosis lengkap Kecebong adalah larva katak Dan mereka berubah menjadi katak saat tumbuh besar Kecebong itu sudah berubah menjadi katak Kamu benar Kecebong adalah larva katak Saat kecebong berubah menjadi katak Kaki belakangnya tumbuh terlebih dulu Lalu diikuti kaki depan Lalu ekornya mulai muncul Dan akhirnya kecebong itu berubah menjadi katak Katak dapat bernyanyi seperti ini Krak, 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 krak Itu salah Apa yang salah? Katak bernyanyi dengan mulut tertutup Biarkan aku mencobanya Aku tidak dapat melakukannya Anak-anak, tahukah kamu bagaimana katak menghasilkan bunyi? A. Menggunakan perekam B. Menggunakan kantung vokal di mulutnya C. Menepukan tangannya ke air Itu benar Kamu benar Katak memiliki kantung vokal Yang menyerupai balon di mulutnya Katak memompak udara ke dalam kantung vokal Yang dapat bergetar dan mengeluarkan suara keras Eh, aku tahu Katak memusungkan mulutnya untuk bernyanyi Katak adalah penyanyi yang menakjubkan Dia juga ahli dalam menangkap serangga Wah! Ayo kita cari tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!